Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad wala'ali Sayyidina Muhammad. Kan kawan, sebagian besar dari kalian pasti tahu ya bahwa di Jakarta itu ada satu stadion sepak bola yang sangat megah, yaitu Jakarta International Stadium. Nah, biasanya sih disingkat dengan nama JIS gitu ya. Nah, stadion ini adalah stadion yang paling megah se-Indonesia, yang mana dia adalah satu-satunya stadion yang memiliki atap yang bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan ya kawan-kawan. Nah, sayangnya ya kemarin ketika terjadi perhelatan Piala Dunia U17, itu ternyata banjir ya kawan-kawan. Nah, siapa yang salah? Nah, untuk mengetahui siapa yang salah, mari kita ikuti ceritanya ya, bagaimana sampai terjadi banjir itu. Jadi gini ceritanya kawan-kawan, ketika stadion tersebut dibuat ya, sebetulnya stadion itu sudah mengalami pengujian ya, yaitu pernah kena hujan yang sangat lebat berjam-jam, dan ternyata tidak banjir sama sekali ya, bahkan terlihat genangan air sedikit pun tidak ya. Nah, ini saya tampilkan videonya ya kawan-kawan, ini adalah video dari channel WBS Channel ya. Dan volume air hujannya cukup deras dan sangat deras ini, terlihat di lapangan utama. Dari saya berdiri masih belum saya lihat genangan sedikit pun air, jadi sistem grainasenya bekerja dengan sangat baik. Nah, dari video tadi kawan-kawan bisa melihat ya, bahwa ternyata JIS ini lapangannya dulu itu pernah diuji hujan, segitu lebatnya berjam-jam, dan tidak banjir sama sekali. Lalu kemudian, kenapa kok ketika Piala Dunia U17 jadi banjir? Nah, begini ceritanya ya, kawan-kawan. Ketika kemudian JIS ini sudah selesai pembangunannya, ya sebetulnya JIS ini sudah beberapa kali digunakan untuk event sepak bola ya, kawan-kawan. Terutama yang kawan-kawan mungkin ingat ya, waktu itu pernah Barcelona melawan Atletico Madrid ya, yang mana waktu itu tim junior mereka bermain di situ ya. Nah, waktu itu ya, kondisi rumput kelihatan bagus dan para pemainnya puas ya, tidak ada yang menyatakan keluhan sama sekali. Nah, sayangnya ya, kawan-kawan, berdirinya JIS ini rupanya menjadi salah satu bahan polemik politik di Indonesia ini ya. Yaitu kenapa? Yaitu karena yang membangun JIS ini ya, Yaitu di masa gubernur DKI dijabat oleh Anies Baswedan, yang mana dia ya adalah lawan politik dari Jokowi dan para menterinya gitu ya. Nah, kemudian apa masalahnya? Masalahnya adalah ya, ketika kemudian Anies Baswedan ini sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur ya, Kemudian JIS ini menjadi salah satu lapangan yang terpilih akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17 ya. Kemudian, Ketua PSSI yaitu Erick Thohir, yang mana dia juga anak buah Jokowi ya, yang mana dia adalah Menteri BUMN juga ya, dia merangkap Ketua PSSI, dia meninjau lapangan JIS ya. Kemudian, secara mengejutkan, menyebutkan bahwa JIS ini tidak sesuai standar FIFA ya, terutama bagian rumputnya katanya itu tidak sesuai standar FIFA. Nah, tentu saja banyak orang yang terkejut ya, kok bisa sudah selesai menggelar pertandingan oleh klub, dengan klub-klub dari internasional ya, kok bisa dianggap tidak sesuai standar FIFA, kan aneh gitu ya, kan teman. Nah, usut punya usut, ternyata yang menyatakan tidak sesuai itu adalah penjual rumput, ya kan aneh, yang mana orang ini rencananya memang kepingin ganti rumput di lapangan JIS tersebut, gitu ya. Dan pada akhirnya, ya orang ini memang berhasil mendapatkan proyek, yaitu senilai 6 miliar ya, untuk mengganti rumput di lapangan JIS, gitu ya. Nah, sebetulnya, menurut saya ya, kawan-kawan, menggunakan penjual rumput untuk menilai rumput yang sebelumnya, tentu saja sangat tidak fair ya. Kenapa? Karena namanya penjual rumput, tentu saja dia punya kecenderungan untuk menjelek-jelekkan rumput yang sudah ada. Kenapa? Agar jualan dia laku, kan seperti itu ya. Nah, pada akhirnya, sebetulnya tukang rumput ini, yang jualan rumput ini, dia kebingungan ya, ketika dia melihat rumput di JIS ini, katanya dia, ini ada karpetnya, gitu ya. Jadi, di suatu kesempatan, saya lupa videonya yang mana ya, nanti kalau ketemu saya lampirkan, kalau enggak ya, suatu saat nanti saya akan lampirkan ya. Dia tuh kaget, pas dibuka loh, kok ada karpetnya, gitu ya. Jadi, ternyata ya, kanan, rumput di JIS ini, tadinya itu sudah dirancang sedemikian rupa, menggunakan rumput hybrid. Rumput hybrid itu adalah campuran antara rumput sintetis dengan rumput alami, gitu ya. Nah, tentu saja, sangat tidak kompeten ya, si penjual rumput ini, karena dia sendiri belum pernah lihat atau menangani rumput seperti itu sebelumnya, gitu ya. Dan itu menjadi pengakuan dia sendiri, ya. Gitu lah, lebih kuat rumputnya. Dan ini belum pernah ada digunakan di seluruh Indonesia rumput. Untuk sistem karpet, baru di JIS. 7 cm. Tapi kami belum pengalaman, saya terus-terlalu belum pengalaman dengan 3 season karpet ini. Dan kemudian terbukti ya, kanan, ketika dia menguji ya, si penjual rumput ini menguji, dia akan bilang ya, bola kalau digelindingkan di bidang miring ya, dia harus bisa meluncur lebih dari 4 meter. Ini kita kutip pernyataan dia. Bisa kita mencoba menggelindingkan bola ini. Yang terbaik berapa? Yang paling baik? Yang disukai 8, 9. 8, 9, 9. Lebih dari 10. Tidak boleh kurang dari 4. Gelindingannya ini? Berapa itu? 49. Ini tidak sampai 5 meter nih? Tidak sampai 5 meter. Nah, kemudian setelah dia coba ya, waktu itu bersama Aiman ditunjukkan, bola digelindingkan. Ternyata bolanya menggelinding hampir 5 meter, yang artinya lebih dari 4 meter. Seharusnya kan sudah memenuhi standar FIFA, gitu ya. Karena apa? Standar FIFA tidak boleh kurang dari 4 meter. Sedangkan tadi dia melakukan pengujian dengan Aiman lebih dari 4 meter. Harusnya kan sudah sesuai standar FIFA. Harusnya pada saat itu dia memutuskan sudah sesuai standar FIFA, tidak perlu diganti. Kan seperti itu. Namun, sialnya ya, mungkin Erick Thohir sudah terlanjur ini ya, terlanjur malu mungkin ya. Akhirnya tetap diganti rumputnya kan, kan, kan. Nah, setelah rumputnya diganti, ya menjadi bermasalah ya kan, kalian lihat sendiri ya, di beberapa stasiun TV ketika menyelenggarakan, rumputnya itu kelihatan jelek ya. Ya, tampilkan gambarnya. Nah, kemudian yang sialnya satu lagi ya kan, akhirnya ketika salah satu pertandingan nanti saya tampilkan ya, di Piala Dunia U17 mengalami banjir ya kan, kan, kan. Ketika itu hujan lebat ya. Di sini saya melihat ada dua kesalahan ya. Kalian perhatikan dulu ini videonya ya, banjir. Nah, ada dua kesalahan yang saya lihat di situ ya kan. Yang pertama, rumputnya ya. Rumput yang tadinya itu rumput hybrid ya. Sebetulnya media tanamnya waktu itu adalah pasir ya kan, kan. Nah, saya takutnya ketika si penjual rumput ini mengganti rumput yang harganya 6 miliar tadi, takutnya ketika dia menggunakan rumput alami, itu tanahnya itu lebih liat ya. Sehingga dia lebih lebih tidak menyerap air seperti itu ya kan. Sehingga pada akhirnya terjadilah banjir itu. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa si penjual rumput ini ternyata kurang profesional ya. Ketika dia mengganti rumput, dia tidak memikirkan bagaimana seandainya terjadi hujan lebat. Dan terbukti ya bahwa akibat penggantian rumput itu menjadi banjir ketika hujan lebat. Padahal seperti yang tadi saya bilang ya kan, tadi sudah saya tunjukkan, ketika menggunakan rumput hybrid, itu ternyata tidak banjir atau tidak ada genangan sama sekali. Itu kesalahan pertama ya. Kemudian kesalahan yang kedua gitu ya. Yang ini saya juga penasaran ya. Dan enggak ada berita yang menyebutkan tentang ini. Ketika waktu itu hujan lebat ya, kenapa tidak ditutup atapnya? Kan Stadion Jis ini keistimewanya dia memiliki atap yang bisa dibuka ya, bisa dibuka bisa ditutup gitu ya. Ketika waktu itu hujan lebat, pasti sore harinya atau siang harinya pasti sudah ada perakiraan cuaca yang mana nanti akan terjadi hujan lebat ya. Kenapa ketika siang atau sore enggak ditutup aja sehingga ketika pertandingan terjadi lalu hujan nah tidak sampai terjadi banjir. Nah seperti itu ya. Jadi seperti itu ya kanon, pada akhirnya akibat ya, akibat pertigaian politik ya, maka sebetulnya justru membuat yang pertama kita jadi malu ya karena menyelenggarakan piala dunia U17 tapi lapangannya sampai banjir gitu ya. Kemudian yang kedua ya, kita rugi secara keuangan ya. Rumput yang harusnya sudah memenuhi standar ya, tadi kan sudah dites memenuhi standar tapi tetap diganti dengan biaya yang kurang lebih 6 miliar tadi. Nah baik, untuk mengakhiri video ini ya karena kan ada baiknya saya tampilkan video ya bagaimana sih sebetulnya drainase dari lapangan yang menggunakan rumput hybrid ya. Nah saya tampilkan video berikut ya kanon-kan. Nah di video ini terlihat ya bahwa sebetulnya ya media tanamnya ini kebanyakan menggunakan nah dari video ini kita bisa lihat ya kanon-kan. Jadi di bawah lapangan itu sebetulnya sudah disediakan saluran pembuangan air ya yang mana memang tidak kelihatan ya kalau karena dia posisinya akan di bawah rumput ya. Nah kemudian untuk memudahkan penyerapan air itu diberikan bebatuan ya atau ya batu-batu yang dihancurkan ya trust stone gitu ya. Nah setelah itu lapisan-lapisan berikutnya itu kebanyakan berupa pasir ya kanon-kan. Kenapa pasir? Ya karena mungkin media tanam yang terbaik untuk model rumput hybrid adalah pasir ya. Sehingga dari sini kita bisa memperkirakan ya bahwa meskipun terjadi hujan ya karena dia tanahnya pasir maka dia mudah sekali air itu untuk diserap kemudian disalurkan ke saluran pembuangan seperti yang nampak tadi ya kanon. Nah dari kejadian ini ya kanon seharusnya menjadi pelajaran ya bagi penjual rumput tadi agar tidak sembarangan kalau mau mengganti rumput di atas lapangan sepak bola ya. Jadi kalau jis ini tadinya sudah dirancang untuk menggunakan rumput hybrid ya jangan terus lantas diganti dengan menggunakan rumput alami gitu ya karena peruntukannya sudah beda ya kanon. Nah sialnya lagi ya kanon. Penjual rumput ini bikin pernyataan yang menurut saya ngaco banget ya. Katanya dia rumput di lapangan jis ini kurang sehat kenapa? Karena atapnya itu kurang membuat kurang pencahayaan ya. Sehingga dia mengusulkan kalau bisa atapnya ini dibongkar katanya gitu. Itu juga nggak menyesuaikan masalah karena mataharinya kurang. Betul. Artinya? Ya harus ditambah matahari dibuka. Oh memubah konstruksi ini? Kalau misalnya harus matahari ya dibuka. Pernyataan Anda kemudian sering dikritik Anda ini bukan ahli FIFA jadi Anda nggak berhak untuk menilai rumput. Apa jawaban Anda? Saya memang bukan ahli FIFA saya seorang agronom saya seorang tukang rumput. Terima kasih Jang Amak Pak Kamal Mutakin Ahli Rumput Tukang Rumput Ya ini kan ngaco banget ya. Karena apa? JIS itu kan menjadi istimewa karena atapnya gitu ya. Atapnya bisa dibuka bisa ditutup kok disuruh bongkar sama dia. Lalu apa lagi istimewa dari JIS ini ya. Jadi seharusnya akan jauh lebih masuk akal kalau dia mengatakan karena kurang penjayaan maka sebaiknya rumput di JIS ini diganti dengan yang sintetis saja full sintetis gitu ya. Jadi itu jauh lebih masuk akal ya. Dan saya lihat ya kalau saya browsing beberapa stadion yang level dunia juga ada kok yang menggunakan rumput sintetis gitu ya. Jadi sekian dulu ya kawan-kawan mudah-mudahan konten saya kali ini sedikit banyak memberikan pengetahuan baru bagi kawan-kawan. Sekian dulu dari saya terima kasih sudah menyaksikan. selamat menikmati.